ini adalah pemandangan pagi-pagi sekarang sudah sedikit agak lumayan turis-turis yang datang karena bandara internasional sudah mulai dibuka lagi sekarang air ombaknya agak sedikit senceng jadi kita tidak berani untuk berenang lebih jauh ke sana seperti biasa geng kalau kita lagi nyari sesuatu biasanya susah tapi kalau misalnya kita tidak nyari dimana-mana ada ini tukang basok ada kemana ya mungkin karena sekarang hari minggu jadi pada libur kali ya sudah kayak PNS aja nih tukang basok ini adalah pemandangan pagi-pagi sebelum kamar terlihat beres kacau guys kabel dimana-mana kabel 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 jadi geng hari ini tuh hari minggu dan hari ini hari malas sedunia malas beres-beres malas cuci baju jadi kalau lagi malas cuci baju di laundry aja terus kalau misalnya lapar malas masak tinggal beli aja pokoknya hari ini malas day wajar lah yang namanya manusia itu pasti ada yang namanya rasa malas tapi seenggaknya kita beres-beres kamar lah ya biar gak terlalu beratakan kita beresin kasur dulu guys jadi rencananya siang ini kita mau ke pantai biasa jadwal rutin berjemur seenggaknya nanti pulang dari pantai kamar udah agak sedikit rapi lah ya nah kalau udah kayak gini kan sedikit rapi gak terlalu berantakan geng dan ini biasanya yang kita bawa ke pantai ada kain ini bisa dipakai buat handuk juga buat tilam nanti di bednya terus ini sun cream biasa buat kulit biar gak terbakar teman-teman ini celana buat berenang headset jangan lupa dengerin musik terus buku yang lagi aku baca ini sebetulnya tipis banget jadi aku dikit-dikit aja bacanya biar awet terus ada standar buat handphone terus ini pisang kalau misalnya kita lapar gitu ya semuanya udah beres sekarang kita mau ke pantai rencananya kita mau naik sepeda guys sekitar 2 km dari legian sampai ketemu di sana jadi sekarang kita kan masih tinggal di legian geng ini sepeda kita jadi geng sekarang cuacanya lagi cerah banget tau sendiri ya Bali itu kayak punya matahari 2 panasnya lebih dari tempat-tempat lain tapi sekarang sedikit berangin jadi gak terlalu kerasa panas banget gitu karena ya anginnya sepoi-sepoi guys tapi bikin cepet eksotis kulitnya sekarang sudah sedikit agak lumayan turis-turis yang datang karena bandara internasional udah mulai dibuka lagi bisa kalian lihat tuh dan biasanya kita tentau bednya disebelah sana langganan kita nah itu bapak yang biasanya degain bed kita eh ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bendera merah itu tandanya Kalau dilarang berenang Tapi kalau jalan-jalan aja sih boleh Karena cuacanya Lumayan keren hari ini Langitnya biru Tidak ada tanda-tanda mendung Sedikit berawan tapi gak ada Tanda-tanda mau hujan Jadi biasanya kita kalau ke pantai Kita berjemur Terus main air Berenang Baca buku Terus apalagi Biasanya jalan-jalan kaki sih Dan sekarang lumayan sedikit Banyak turis mancanegara Karena kemarin tuh kalau gak salah Penerbangan dari Singapura udah mulai dateng Gak tau berapa ekor Tapi itu lumayan bagus lah buat Pariwisata Bali Semoga kedepannya bakalan lebih bisa Kembali normal lagi temen-temen Bali bisa hidup lagi pariwisatanya Pokoknya semuanya bisa kembali normal Sekarang airnya agak sedikit butut Terima kasih ya Bu ya Sampai jumpa Geng Sekarang sedikit lumayan lapar Dan aku mau cari tukang bakso Tapi gak pake kuah Disini namanya rujakan Jadi baksonya aja Sama kayak pangsit gitu Yaudah kalau mau dikecapin Disambelin Mantep Kalau di Bandung itu namanya diamin lah ya Aduh Nih pasirnya panas guys Aku lupa gak pake sendal Mari kita cari tukang bakso guys Lumayan jauh dari tempat aku Aku ngasok-ngasok Biasanya sih gak jauh dari tempat aku Nyantai di pantai Kira-kira jalan Satu kilometer Biasanya sih ada di depan Kok gak ada ya Seperti biasa geng Kalau kita lagi nyari sesuatu Biasanya Susah Gak ada Tapi kalau misalnya kita gak nyari Dimana-mana ada Ini tukang bakso Kada kemana ya Mungkin karena sekarang hari minggu Jadi pada libur kali ya Sudah kayak PNS aja nih tukang bakso Apa beli nasi jingo aja kali ya Geng Tukang bakso nya gak ada Jadi beli nasi jingo Ini cuma 5 ribu Ini nasinya kayak nasi ketan gitu Terus ada ayam Serundeng Sayur Sambal Selamat makan Sub indo by broth3rmax